Halo teman-teman semua, selamat malam ya Bertemu lagi bersama saya, Papua Bonsai Kreatif Konten kreator bonsai satu-satunya di Papua Disini teman-teman belajar tidak akan rugi Karena kita akan melakukan sebuah tutorial dengan cara irit, efektif dan efisien pastinya Oke, pada kesempatan kali ini ya Banyak sekali orang yang bertanya sama ku ya Tiap orang datang kesini itu banyak sekali yang bertanya sama ku ya Beri hal bonsai yang dua ini ya Tekniknya itu aku rahasiakan begitu Jadi dibilang ini bonsai ini suburnya cepat dan obatnya aku rahasiakan gitu Oke, sekarang aku akan sedikit membahas tentang ilmu tanah ya Jadi gini, dalam unsur ilmu pertanian itu sendiri ya Sebenarnya ada tiga unsur tuh yang harus teman-teman perhatikan ya Yang pertama N ya Yang kedua P Yang ketiga K N nitrogen P, pospor atau pospat dan kalium ya Ini teman-teman harus perhatikan Apalagi teman-teman bermain di bonsai ya Yang notabene P sama K ini adalah unsur yang gak diperlukan sama bonsai ini Yang diperlukan sama bonsai itu adalah N Kenapa begitu? Karena ini fungsinya Jadi, di tumbuhan unsur N itu diperlukan untuk pertumbuhan ya Untuk pertumbuhan daun, cabang, sama perimbunan ya Pokoknya perimbunan lah Untuk unsur P sendiri ya Dibutuhkan oleh pohon itu adalah untuk pembesaran zat yang berkayu ya Yaitu batang dan akar khususnya Kita contohin ya Di bonsai ku yang ini Jadi gini Bonsai itu kan kecil tuh Jadi, kalau dikasih pun P banyak-banyak Tidak akan merubah ini pohon secara signifikan Kecuali kita kasih N kayak yang tadi ya Kalau kita kasih unsur N yang banyak Dia perubahnya akan signifikan nih Dan akan berubah dalam waktu yang cepat nih Makanya N aku rekomendasikan untuk teman-teman ya Sekarang kita masuk ke pembahasan K K itu khusus untuk buah ya Jadi teman-teman harus pegang prinsip 3 ini nih N, P, K Dan kalau unsur mikronya seperti Z M, J atau magnesium ya Itu teman-teman gak perlu hitung Kenapa? Karena itu udah terlengkapi di dalam tanah semuanya ya Dan di pupuk pun unsur tersebut hanya sedikit Persentasenya Untuk bonsai sendiri sebenarnya K sama P ini gak diperlukan Oke? Kita akan bahas ya Pupuk bonsai yang sering digunakan sama P bonsai itu adalah Yang pertama itu NPK mutiara ya Yang kedua Dekastar Yang ketiga Osmocot Dan NPK-NPK yang lain sebagainya Begitu Yang paling banyak banget itu digunakan Hampir semua pebonsai menggunakan itu ya Jadi gini Sebenarnya Kalau teman-teman beli Sebuah pupuk ya Itu teman-teman harus perhatikan kadarnya ya Kalau NPK itu Biasanya kalau NPK ya NPK mutiara tuh 16, 16, 16 16N-nya, 16P-nya, 16K-nya Itu kan udah Masuk tuh dalam Semuanya tuh Jadi itu tuh semua sama Itu Jadi untuk daun dia sama Untuk Batang dia sama Batang sama akar dia sama Dan untuk buah dia sama ya Karena Berdasarkan Aku bilang pertama tadi ya N untuk daun P untuk batang sama akar K Untuk buah Atau bunga Dia disitu dia Jadi Kalau untuk bonsai Teman-teman cari unsur N-nya yang paling tinggi Oke aku bawain contoh satu ya Ini dia nih Ini dia nih Aku gak pakai pupuk ini memang ya Karena Aku gak pernah pakai pupuk kawan Nanti di akhir video aku akan Tunjukkan sama teman-teman Pupuk yang paling efektif Jadi disini ya Di pupuk sendiri ya Kalau teman-teman Seandainya teman-teman Memaksa nih Memaksa nih Oh saya gak mau bang Saya harus pakai pupuk yang Mahal Saya harus pakai pupuk yang Bagus Saya harus pakai pupuk yang Biar perangsangan bagus Oke Aku akan bahas disini ya Disini aku punya pupuk ya Aku gak mau nyebut nama mereknya nih Karena nanti takut Jujur aja Aku gak pakai pupuk ini nih memang Gak pernah pakai ini Belum pernah aku pakai pupuk ini Sekalipun di bonsai ku ya Tapi gak tau lah nanti Kalau seandainya perkembangan Tumbuhan kotir hambat ya Oke Disini pupuk adalah Komposisinya ya N P 2 O 5 ya Ini pospor nih Sama K 2 O 9 3 4 persen Jadi pupuk yang harus teman-teman cari itu Adalah yang Begini ya Yang unsur N nya paling tinggi Dan untuk pupuk buatan sendiri Itu ada Kalau untuk pupuk yang 3 itu ya Ada Urea Urea di 46 persen N nya ya Sama SP36 ya Atau TSP ya Yang Sekian persen lah P nya sama KCL ya Jadi untuk Pupuk sendiri Teman-teman Sebenarnya gak perlu pakai Kalau untuk bonsai ya Kecuali untuk Pohon budidaya Kayak cabai Sawit Sayur-sayuran Dan Lain-lain sebagainya Atau untuk bu genvil yang Notabenya kita butuh berbunga ya Itu teman-teman Pakai KCL Pupuknya itu Pokoknya yang unsur K nya tinggi Jadi Untuk bonsai sebenarnya Teman-teman Tidak perlu Memakai pupuk Tuh Bonsai itu subur Pertumbuhannya Lumutnya hijau Ini amplas ya Ini tambah sapi nih Ini 2 bulan Ini 4 bulan nih Ini 3 bulan lah jalan sekarang ya Tuh Lumutnya hijau Akarnya mencengkram ya Mencengkram bagus ya Akarnya ya Untuk power sendiri Teman-teman pakai kaki sudah Mana ya Ini juga nih Kuat nih Jadi Untuk pupuk sendiri ya Jadi banyak banget yang nanyain ke aku Ini pupuknya dari Dirahasiakan Di Pupuk Bonsai Kreatif Tidak ada yang dirahasiakan bosku Jadi gitu Oke Saya akan Tunjukkan contoh yang lain Satu lagi ya Saya tidak pernah Memakai Pupuk Kimia Ini adalah Bahan loa ya Ini aku bawa dulu Dari tempat Bang Haris itu Yang aku pas Bikin konten di Kodim itu Yang Trainer Bonsai itu Yang Dia berdua Yang tempat tentara itulah pokoknya Yang Ini aku bawa nih Cuma aku nolkan lagi Tapi Teman-teman Lihat pertumbuhannya disini ya Nih Cabang barunya tumbuh nih Satu Ya Dua ya Tiga Ya Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nih Sembilan Sepuluh Sebelas Pokoknya semuanya itu udah tumbuh itu Semua itu Padahal pas aku bawa itu Ini cuma ada satu Ini satu Ini satu Dan Yang di belakang ini satu Itu aja tuh Dan Sekarang Setelah aku ganti medianya ya Aku Dapat Udah dapet ini Udah dapet yang pohon yang bakal subur nih Calon subur Dan Teman-teman harus lihat ini Ini Stekanku semua tumbuh ya Nih Stek juga Gabung batang Ini beringin Sancang ya Ini beringin juga Murbei Sancang juga Nih hijau semua nih Nih Sancang juga Sancang Sancang Serut ya Ini Sancang lagi Ini wahong ya Murni daunnya udah kecil Nih Ini amplas Ya Ini Sancang lagi Fikus Benjamina Sancang Bunut merah Sancang lagi Aku paham begini loh Nih Sempat loh Pohonku gak stress Nih Tapi aku gak pake pupuk ya Nih Beringin ke skorzi ya Atau Beringin sunsang Dan itu semua tuh Semua tuh Tumbuh semua ya Pertanyaannya Apakah pupuk yang paling subur itu Teman-teman Teman-teman Jangan biarkan Pandawara grup Bekerja lebih keras Jadi teman-teman Buang semua Sampah Di tempat teman-teman Jangan biarkan Pandawara grup Bekerja lebih keras Kasian mereka Inilah dia Yang paling subur Diantara yang subur Murah Irit Efektif Dan efisien Kompos Tidak ada yang lebih subur Daripada tanah Yang terbakar Oke Kita akan bersihkan dulu Sampahnya Langsung bakar saja Jadi tanah yang terbakar Itu sangat subur Tidak ada yang lebih subur Daripada itu Apalagi untuk bonsai ya Tidak akan ada Ini dia nih Bentuknya nih Hitam Dan efektif untuk bonsai Walaupun bonsai itu besar Atau bonsai kalian Dalam masa Pertumbuhan Atau dari steak Atau dari apapun Tidak ada Yang lebih subur Daripada kompos ya Jadi Gini Kenapa kompos Karena Di kompos itu sendiri Adalah Unsur makro sama mikronya Itu udah lengkap semua Itu Udah lengkap semua Apapun yang ada Dalam unsur tanah Dan untuk N sendiri Seperti yang aku bilang Di awal video tadi Untuk N sendiri Nanti kita akan bahas Lebih mendalam ya Setelah video yang ini Oke Jadi ini pupuk yang selalu Saya gunakan ya Bekas pembakaran Pembakaran sampah Tapi Teman-teman Harus bisa bikin apinya ya Apinya Tidak boleh Api yang berasal Dari bahan bakar ya Contoh Minyak tanah Bensin Solar Dan oli Itu tidak boleh Jadi harus Bakar murni ya Gak boleh Tambah Ada tambahan Unsur lainnya Kecuali Pupuk kandang Pupuk kandang Boleh dibakar Pupuk kandangnya Yaitu Bisa jadi VSS ayam Atau VSS Sapi Atau VSS kelinci Atau VSS kambing Kalau aku sih Biasanya pakai VSS kangguru ya Karena disini itu Cuman ada kangguru kawan Jadi itu Dan ini Pesanku terakhir Jangan kasih Pandawara grup Kerjaan lagi Kasian mereka loh Bagi teman-teman yang Gak tahu Pandawara grup Ya tahulah Semua orang tahu Pandawara grup Jadi Jangan kasih Pandawara grup Kerjaan Jangan kasih mereka Konten Itu pesanku Oke Sekian dulu Video dari kita ya Untuk video selanjutnya Kita akan Bahas N Yang lebih mendalam Apa sih itu Unsur N Berdasarkan Hukum kimianya Sama Yang lain-lain Nanti kita bahas Unsur N Sendiri Yang sangat Dibutuhkan Oleh tumbuhan Oke Sekian dulu Video dari kita Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan akhir kata Dadah Salam manis Dari Papua Bonsai Kreatif Bonsai Kreatif Bonsai Kreatif Bonsai Kreatif